Intro Hai kembali lagi bersama saya di ZK Edukasi disini saya akan menjelaskan tentang macam-macam simbiosis Macam-macam simbiosis, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yaitu simbiosis Secara garis besar ada tiga jenis simbiosis yang sering ditemui di kehidupan Ketiga simbiosis tersebut adalah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme Penasaran seperti apa penjelasan dari ketiganya? Simak artikel ini sampai habis ya Yang pertama ada simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain Sebagai contoh adalah kupu-kupu dan bunga Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga Sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk menyerebukannya Contoh lainnya dari simbiosis mutualisme adalah manusia dengan bakteri Dengan adanya bakteri E. coli, manusia terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat Dan mempercepat proses pembusukan di usus besar Sedangkan keuntungan yang didapat oleh bakteri E. coli adalah mendapat makanan dari sisa-sisa pembuangan pada usus besar Yang kedua ada simbiosis komensalisme Pada simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua malik hidup yang menguntungkan salah satu organisme Sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral Contoh lainnya pada ikan remora dan ikan hiu Contoh lainnya adalah tanaman anggrek dan pohon mangga Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan Namun merugikan pihak lainnya Contoh hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia Lalat dengan buah Ya, itulah tadi tiga jenis simbiosis yang terjadi di kehidupan kita Kita sebagai manusia harus selalu berusaha menjalin simbiosis mutualisme dengan manusia dan juga makhluk hidup lainnya Jangan sampai menjadi parasit yang bisa merugikan pihak lain Sekian dari saya, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya